Banyak jenis teknik mancing yang kerap digunakan para pemancing di tanah air. Apa saja teknik mancing tersebut khususnya bagi pemancing pemula yang belum mengetahui secara jelas dari teknik mancing itu. Teknik mancing merupakan metode untuk menangkap ikan baik mancing di laut saltwater maupun di kolam, sungai ataupun di danau freshwater. Ada macam-macam teknik mancing seperti mancing dasaran dengan memakai umpan seperti udang, chesting, jigging, popping, trolling, hurling, curly fishing, surf chesting, handling, longlining, dan slubbing. Di sini kita akan membahas 10 teknik mancing atau 10 metode mancing yang biasa dipakai. Di sisi lain masih banyak teknik mancing yang digunakan oleh para ngeler. Bagi Anda yang masih menjadi pemancing pemula yang ingin mengetahui teknik memancing, berikut macam-macam teknik mancing yang bisa Anda coba. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau mengingatkan kembali agar menekan tombol subscribe dan like-nya, agar sama-sama kita membangun channel ini, agar dapat memberi manfaat dan informasi penting kepada banyak orang. Teknik Mancing Dasaran Teknik mancing dasaran adalah salah satu cara paling umum dari teknik penangkapan ikan. Teknik ini digunakan untuk menangkap ikan dasar laut seperti ikan kerapu, halibut, kakap merah, dan lain sebagainya. Cara memancing ini bisa dikatakan cara malas untuk mancing di mana Anda setelah memasang umpan di mata kayu, dan melemparnya ke dasar laut dan Anda tinggal menunggu umpan Anda disambar oleh ikan. Mancing dasaran ini bisa dilakukan dari atas kapal, di pinggir pantai, maupun di danau. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menggoda ikan agar menyambar. Pemberat timah atau sinker digunakan untuk membantu dalam melempar umpan agar jatuh jauh ke dasar laut. Penggunaan pemberat ini pun tergantung kepada arus laut. Teknik Casting Teknik casting sering diaplikasikan pada mancing ultralet. Teknik casting merupakan teknik memancing dengan melempar umpan atau lur buatan seperti minggul, krang bait, dan lain sebagainya menggunakan joran yang fleksibel dan memainkan lur dengan menggulung. Senar dan sesekali Anda bisa menariknya dengan tujuan. Menarik perhatian ikan predator untuk menyambar. Teknik ini bisa diaplikasikan dengan real spinning maupun real bait casting. Teknik Jigging Jigging merupakan teknik memancing dengan melempar umpan jiki hingga mencapai dasar laut dan kemudian memainkan jik dengan cara menggulung senar dan menarik joran ke atas dan ke bawah agar umpan jik bermain untuk menarik ikan. Teknik Jigging ini dikelompokkan ke dalam beberapa teknik Jigging yaitu Spade Jigging, Slow Jigging, Slow Pitch Jigging, Vertical Jigging, dan Cache Jigging. Namun Jigging ini juga dikelompokkan ke dalam beberapa Jigging eksen mulai dari Fast Jerking hingga Long Jerking. Jigging umumnya diaplikasikan di divisi atau mancing laut dalam, Short Jig yaitu mancing di pinggiran laut dengan menggunakan Cache Jig, dan juga bisa diaplikasikan pada mancing ultralight menggunakan Micro Jig. Real Jigging digunakan kelas Hard X yang tergantung kepada kategori Jigging yaitu Light Jigging sampai dengan kedalaman 40 meter. Menggunakan Piranti 30 LB dan Jig di bawah 200 gram, Heavy Jig, dan sebagainya. Untuk Real sendiri Anda bisa memakai Real Spinning maupun Real Overheat dan biasanya rasio kurang dari 5 banding 1. Joran biasanya 5 sampai 7 fat. Target ikan teknik Jigging umumnya ikan seperti Amberjack, GTK Camera, dan lain sebagainya. Waktu Jigging terbaik yaitu ketika pasang surut tidak terlalu tinggi karena ikan cenderung aktif di desaran. Teknik Jigging memungkinkan Anda untuk menangkap ikan besar. Teknik Popping Popping merupakan teknik mancing dengan melempar poper dan memainkannya di atas permukaan air dengan menarik poper. Berulang-ulang agar memercik air untuk menarik ikan agar menyambar. Untuk umpan poper sendiri merupakan umpan buatan atau artificial bite yang dibagi dalam 3 macam yaitu sugar, pencil, dan stick bite. Umumnya pemancing profesional sangat senang dengan teknik ini karena memikat predator besar dan daya kejut ikan sehingga ikan akan berlari sangat cepat. Yang membuat real Anda menangis dan berteriak. Spot mancing popping juga bervariasi mulai dari spot rig hingga ato atau pulau karang dengan target ikan giant travelie, yellow fish tuna, tenggiri, dan lain sebagainya. Teknik Trolling Teknik Trolling merupakan metode memancing di mana umpan atau lure ditarik melalui air di belakang perahu yang bergerak. Lure yang dipakai untuk trolling seperti bulat lure, spawn, spinner, minau, dan lain sebagainya. Untuk trolling sendiri bisa diaplikasikan di laut lepas dengan target berbagai macam ikan pelagis, seperti tenggiri, lemadang, dan lain sebagainya. Mancing teknik trolling mempunyai tantangan olahraga mancing tersendiri bagi pemancing profesional. Laut terbuka atau laut lepas adalah rumah bagi ikan predator besar. Agar Anda sukses memancing dengan teknik trolling, Anda harus mengetahui metode trolling dan lokasi mancing untuk trolling. Teknik Fly Fishing Teknik Fly Fishing yaitu teknik melempar umpan dengan joran dan drill fly fishing yang lebih kepada seni. Teknik Fly Fishing ini tidak jauh seperti teknik casting. Mancing Fly Fishing dengan umpan ringan seperti fleece lure dengan menggunakan joran fly fishing dan drill fly fishing. Teknik yang diaplikasikan di fly fishing yaitu casting yang berbeda dengan casting pada umumnya. Umpan fleece yang dipakai menyerupai invertebrata, ikan, dan lure alami lainnya. Selain teknik casting yang diaplikasikan di fly fishing, ada juga teknik klasik yang diaplikasikan di fly fishing yaitu dead drift, scouting, dan dapping. Ikan target fly fishing yaitu tarpon, roving trevally, bus, dan lain sebagainya. Teknik Surf Casting Surf Casting biasanya diaplikasikan di pesisir pantai dengan panjang joran lebih dari 2 meter. Surf Casting memakai umpan hidup berbeda dengan casting pada umumnya yang menggunakan lure tiruan, dan memancing pada saat air laut pasang di mana ikan berenang mendekati pantai untuk mencari umpan. Biasanya waktu pagi sekali, joran panjang yang dipakai agar ketika Anda melempar umpan atau casting, maka umpan akan terlempar lebih jauh, dan mendaratkan umpan Anda di mana ombak dimulai tepat di mana ikan menunggu umpan. Teknik ini membutuhkan akurasi tinggi. Teknik Handleaning Handleaning adalah teknik mancing yang umum dipakai para nelayan di mana penggulung benang dipegang dengan benang. Benang pancing sudah dipakai pemberat timah dan mata kail yang sudah dipasangkan umpan dan diturunkan ke dasar laut, perlahan-lahan agar menarik ikan dengan perahu yang melayang-melayang atau biasa dikenal dengan drifting. Teknik Long Leaning Long Leaning merupakan teknik mancing untuk tujuan komersil menggunakan tali panjang sebagai tali, utama dan tali kail yang terpasang di jarak tertentu dengan target, ikan tuna, tongkol, dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan di perairan terbuka laut lepas dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Teknik Slabbing Slabbing merupakan teknik mancing menggunakan lempengan sendok, baik secara vertikal maupun drifting. Anda bisa menarik umpan tersebut berulang-ulang agar menarik ikan. Teknik seperti ini jarang digunakan di Indonesia, namun Anda bisa mencobanya. Nah itu tadi beberapa teknik mancing yang digunakan para angler untuk memancing. Jika ada saran dan masukan, kalian bisa menyampaikan di kolom komentar.